Bapak, Ibu, dan soal yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senang bisa berjumpa lagi dalam program Renungan Harian di Kekibuan Jati Hari ini tema Renungan Hariannya adalah Merespon dan melakukan panggilan Tuhan Saya Hermanto bersama dengan Bapak, Ibu Hari ini kita akan mencoba merefleksikan kehilangan Tuhan Yang akan kita renungkan Yang kita ambil dari Indi Rukas Pasalnya 9 Ayat 1 sampai dengan 6 Mari kita baca bersama-sama Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya Lalu ia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka Untuk menguasai setan-setan Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dan dia mengurus mereka untuk memberitakan kehidupan Allah Dan untuk menjembuhkan orang Katanya kepada mereka Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan Jangan buat tongkat atau bekal Roti atau uang Atau dua nilai baju Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggal dari situ sampai kamu berangkat dari situ Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu Keluarlah dari kota mereka Dan kebaskanlah tepunya dari kaki Sebagai peringatan terhadap mereka Lalu pergilah mereka Dan mereka mengelilingi segala desa Sambil memberitakan Injil Dan menyembuhkan orang sakit Di segala tempat Saudara yang terkasih Dari bacaan Injil Yang tadi kita baca bersama Kita dapat mempelajari Berapa hal Yang kita bisa refleksikan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu yang pertama Perikob ini menceritakan Bagaimana Tuhan Yesus Mengutus kedua belas muridnya itu Untuk pergi mewatakan kajian awal Dan juga sekaligus menjembuhkan orang lain yang sakit Konsep kajian awal juga Bisa kita taksirkan tentang bagaimana Kita menghadirkan damai sejahtera Dan kasih yang daripada Allah Ke dalam dunia ini Dan disini juga kita harus fokus Terhadap tujuannya Dibatukan Tuhan pada kita Kemudian yang kedua Di ayat yang ketiga Bacaan Injil yang kita baca tadi Ada hal yang menarik Yaitu ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya Untuk tidak membawa apa-apa Apakah artinya para murid pergi Tanpa persiapan Tentu tidak Melainkan Tuhan Yesus mengajak mereka Untuk mau merenda dan berbau Dan kota Dan tempat dimana mereka berada Seringkali juga kita merasa Kita tidak punya apa-apa Untuk melayani Dan alasan ini yang sering dipakai Oleh mereka yang tidak mau menerima panggilan melayani Banyak alasan disampaikan Di dalam respon panggilan melayani Misalnya Ah saya tidak punya apa-apa Saya tidak punya waktu Saya sibuk Saya bekerja dari pagi sampai malam Atau yang berbicara Saya tidak bisa Atau saya tidak mempunyai kealian Atau saya tidak punya kemampuan Tetapi justru ayat ini Menegaskan pada kita Memang Kita tidak harus punya segala hal Tetapi yang utama adalah Bagaimana respon kita terhadap panggilan tersebut Mau atau tidak Kita harus mempunyai keyakinan Bahwa kita tidak sendiri Karena ada komunitas yang akan saling mendukung Satu sama lain Dan memberi support pada kita Di dalam pelayanan kita Komunitas itu bisa berasal dari Keluarga kita Sahabat kita Teman-teman kita Ataupun lingkungan yang ada di sekitar jajah kita Mereka pasti akan Men-support kita di dalam pelayanan Dan yang lebih pasti lagi Yaitu sendiri Tuhan sendiri yang akan penyertai kita Melengkapi dan menyempurkan Setiap karya kita Melalui talenta atau materi yang kita miliki Ya pasti Pelayanan kita ini Pelayanan kita ini kita tunjukkan untuk Kemurayaan Tuhan Bukan untuk temegahan diri sendiri Kemudian yang terakhir adalah Yang kita bisa pelajari dari pelikot ini adalah Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuannya khusus Hanya Tuhan yang mengetahuinya dengan perasaan Tugas kita adalah Bagaimana kita bisa peka dan mendengarkan suaranya Agar kita mengetahui Apa tujuan hidup kita ini Sesudah kita menemukannya Kita merespon Kita fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan tersebut Dan ingat Fokus kita adalah Mengelitakan injil Tuhan Menghasilkan sama kita Itulah tugas Kita di dalamnya Kita harus melayani secara total Pada tujuan Tuhan Dengan beragam cara Baik rawat perbuatan Perkataan maupun hidup kita Tiduan hidup di dalam Tuhan Akan memantapkan langkah hidup kita Amin